Kita ke informasi selanjutnya Pak Ustadz, petugas Polsek Tambalang, Semarang menangkap tiga orang pelaku penganianyaan seorang pemuda yang dilatar belakangi persoalan cinta segitiga. Ketiganya dengan terancam hukuman lima tahun penjara. Inilah tiga pelaku penganianyaan terhadap Bob Leo Alvariski, warga Bukit Cemarasari, Kelurahan Menteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Penganianyaan terhadap korban dipicu cinta segitiga korban dengan perempuan yang ternyata berstatus kekasih Dimas, salah satu tersangka. Dimas bersama tiga temannya meminta bertemu korban dan langsung mengeroyoknya hingga korban mengalami luka serius. Akibat penganianyaan, korban harus menjalani perawatan di rumah sakit. Di hadapan petugas pelaku mengaku cemburu ketika pacarnya diajak kencang dengan korban. Tersangka ini Dibi cemburu karena korban berhubungan dengan pasinya atau pacarnya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor dan tiga buah telepon genggam. Polisi masih memburu satu orang pelaku yang diduga ikut melakukan penganianyaan. Untuk mempertahunjawabkan perbuatannya para pelaku dijerat dengan pasal 170 KWHP pidana dengan hukuman maksimal lima tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ini perkara cinta segitiga para pemuda sampai adu jotos karena cemburu. Pak Ustadz saling mencintai antara perempuan dan juga laki-laki kan justru dianjurkan dalam agama Islam. Tapi kalau misalnya seperti ini, gimana Pak Ustadz? Ini mereka justru bertengkar gitu yang memperhubungkan satu perempuan. Apalagi ini masih belum ada ikatan pernikahan. Ya Mbak Wanda, insya Allah perempuan banyak ya di dunia ini. Sungguh cinta itu adalah anugerah Allah. Fitrah dari Allah. Tidak ada manusia yang tidak punya rasa cinta. Namun karena ini anugerah Allah, maka cinta harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Saat kita mencintai seseorang, tujuan cinta untuk apa? Untuk kebaikan. Untuk mahligai rumah tangga. Aku cinta dia, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pendampingku di dalam rumah tangga ini. Itulah esensi dari cinta. Atau cinta kepada yang lain. Cinta kepada keluarga, sahabat, dan teman. Dalam arti adalah cinta kepada kebaikannya. Untuk itu Nabi SAW mengatakan, Cintailah saudaramu sewajarnya jika belum masuk kepada gerbang pernikahan. Dan kemudian bencilah saudaramu sewajarnya. Bisa jadi nanti yang kita cinta berubah. Mungkin tidak menjadi yang paling kita cintai ada yang lain. Yang kita benci pula sewajarnya. Karena bisa jadi. Yang kita benci malah yang kita cintai. Aspek cinta ini sampai dikatakan, aspek penting dikatakan roh al-hayat. Kehidupan ini tanpa cinta adalah hamba. Spirit dari kehidupan ini adalah cinta. Kita bekerja karena kita cinta kepada keluarga. Kita beribadah karena kita cinta kepada Allah. Kita mencari nafkah karena cinta kepada istri. Cinta kepada anak. Cinta kepada suami. Cinta yang merupakan anugerah Allah yang sangat agung ini. Hendaklah juga dimanifestasikan. Disalurkan pada saluran-saluran yang tepat. Kalau belum menjadi cinta yang sejati dalam konteks rumah tangga, Maka itu bukan cinta yang sesungguhnya. Kita jadikan cinta ini alat kebaikan kita. Media kebaikan kita. Jangan sampai cinta ini membawa kepada nestapah. Membawa kepada kecelakaan. Apalagi sampai tadi berujung. Persolusihan. Cekcok dan sejenisnya. Padahal wanita yang ia cintai. Belum diikat dengan ikatan pernikahan. Sahabat Ali mengatakan. Hati-hati jika kita mencintai seseorang yang belum pada tataran pernikahan. Bisa jadi ada benih-benih atau fitnah-fitnah dari syaitan. Na'ol kebillah minta. Ya, Pak Ustaz adakah nasihat khusus bagi para muda-mudi yang lagi dimabuk cinta. Agar tidak terjerumus dalam fitnah. Ya, seseorang yang dimabuk cinta. Berarti cintanya sedang pada tahapan yang paling tinggi. Maka Nabi punya solusi dua. Yang pertama, salurkanlah cinta itu melalui pernikahan yang diikat dengan ikatan yang suci. Atau yang kedua, berpuasalah. Ya, maksyarus sabab. Manistatu'a minkumul ba'ah fal yata jawas. Jika kalian mampu dan sudah dimabuk cinta. Cintanya sudah sangat tinggi. Maka salurkanlah melalui pernikahan. Kalau kalian belum mampu, berpuasalah. Kenapa berpuasa? Karena puasa ini menjadi pengendali bagi para muda-mudi yang memang sedang berada dalam gejolak cinta. Maka perbanyaklah ibadah di sisi Allah. Ingatlah Allah. Sesungguhnya cinta ini bisa berujung kepada kebahagiaan dan kebaikan dari Allah. Pahala. Dan bisa jadi cinta itu berujung kepada keneskapaan atau kenistaan. Kalau itu salurannya tidak sesuai. Karenanya insya Allah saat kita dimabuk cinta, ada saluran cinta kita, orang tua kita. Saluran cinta kita, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, keluarga kita. Atau saluran cinta paling tinggi adalah, ayo kita tingkatkan cinta kita kepada Allah. Kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Agar cinta itu betul-betul cinta yang berpahala di sisi Allah s.w.t. Amin. Ya Rabbal Alamin.